Sekarang kita lanjut ke tanda kehamilan Tanda kehamilan itu sebenarnya ada tiga Ada tiga Yang pertama itu presumptive Yang kedua itu probable Yang ketiga itu adalah definite Yang pertama presumptive dulu Kalau presumptive dia itu baru dapat dari mana sih? Dari anamnesis doang Jadi dia itu sifatnya adalah subjektif Makanya ini presumptive itu mual muntah Rasa kencang pada bayu darah Amenore Jadi kalau misalnya ada orang gak haid Itu yang pertama dijurgai jangan langsung kelainan hormon ya Itu yang pertama itu hamil Tapi ini kan semuanya subjektif ya Masih keluhan dari pasien Mual muntah bisa masih banyak Gak haid selain kehamilan juga bisa masih banyak Jadi dia masih sifatnya sebagai anamnesis Tapi kita langsung bisa curiga Oh oke ini bisa aja kehamilan Kalau yang probable itu dia udah lebih advance ya Dia itu udah ada pemeriksaan fisik Gitu Pemeriksaan fisik Tapi dia tidak ada bukti Gak ada bukti keberadaan janin Contohnya apa? Contohnya ini Ada perut yang Ada perut yang mengembung Gitu bisa jadi di asites Jadi belum ada Belum ada bukti apapun Kalau misalnya ada bayi Itu bisa di listri Atau apalagi nih Yang khas ya Ada namanya cat Namanya cat Berarti ada perubahan warna kebiruan Pada porcio Cat with side Atau gudel Gudel ini adalah Perlunakan porcio cervix Jadi porcio ini kan ini ya Cara ngafalin ya Kalau tadi ini cat Kalau gudel itu Masih inget ya Kalau orovarinal airway Di anasteksi Itu kan bentuknya kan kayak gini Itu kan disebut juga gudel ya Nah itu mirip Ini opa ya Orovarinal airway Ini mirip sama Porcio Ya gak emaksa sih Tapi biar inget aja Jadi perlunakan porcio itu gudel namanya Kalau heger Dia itu perlunakan segmen bawah rahim ya Heger Bawah rahim Emang apa bedanya porcio sama segmen bawah rahim? Nah ini porcio cervix itu yang ini Kalau segmen bawah rahim itu yang ini Ya Jadi ini rahim Ini cervix Nah ini segmen bawah rahim itu disini Dia lunak Tapi dia itu gak ada bukti Kalau ada janin Ya belum tentu kan ada janin Barulah nanti Definit Definit itu adalah Pemeriksaan fisik Atau pemeriksaan penunjang Yang ada bukti Keberadaan janin Caranya gimana tuh Membuktikan janin Yang pertama Adalah dengan ngecek Djj nya Ya Junyut jantung janin Yang kedua Kita bisa cek Lewat us Jadi dua ini Selain kita cek Djj Kita juga bisa cek Us Nah ini yang definite ya Definit ada dua Yang bener-bener Membuktikan bahwa nih Beneran nih Hamil nih Yang pertama Djj Ya Kalau misalnya ada Junyut jantung janin Ya berarti memang ada janinnya Kita bisa pake lernak Bisa pake doppler Lernak tuh yang masih lama ya Masih Masih kayak gini doang nih Makanya dia baru bisa Kedengeran umur 18 minggu Masih ada gak Yang pake masih Aku disini Di Indonesia Timur Kalau di posyandung Itu ada beberapa Yang masih pake lernak Itu setengah mati sekali Tapi betul kedengeran Tapi ya ini Baru dia baru kedengeran Sekitar 20 minggu lah Beda sama doppler Kalau doppler kan Udah pake ini Yang ultrasound ya Nah ini umur 12 minggu aja Sudah kedengeran Dan rata-rata sih Pakenya doppler Kalau sekarang Yang penting ada Djj Berapa sih Djj normal 120 sampai 160 kali per Menit Jadi kalau misalnya Di atas Di bawah ini Dia adalah Namanya adalah Fatal distress Kalau di atas Di atas Atau di bawah Oke Selanjutnya Selain djj kita bisa Lihat USG USG itu Ini gak usah Diafalin Kita langkum aja Jadi USG itu Memang bagusnya Dilakukan di tiap trimester Kenapa? Karena tiap trimester Itu punya Goal sendiri-sendiri Trimester pertama Itu kita akan Lihat namanya GS Atau gestational sec Oh iya Trimester satu Itu berarti kan Di bawah 14 minggu Kalau trimester dua Di bawah 28 minggu Ya trimester tiga Di atas 28 minggu Oke Kita Kita lihat Ada gestational sec Kantong kehamilan Itu berarti Bener nih Selain itu Kita juga bisa Buat ngecek Umur kehamilan Dari trimester satu Jadi goalsnya itu Kalau trimester satu Kita bakal cek Di stational sec Umur kehamilan Sama Crown Ram Leng Ya Ini tuh Crown Ram Leng Atau panjang Dari ujung kepala Sampai ujung bokong Bayi Ya Oke Selanjutnya Di trimester dua Itu kita cek Namanya BPD Ya Atau Biparietal Diameter Jadi Jadi kepala bayinya Udah kebentuk Kita mau cek Biparietalnya Ya Dari parietal Karena parietal kiri Sama Kita akan cek Adanya kecacapan Jadi Trimester dua Ini penting sekali Buat kita melihat Ada gak nih Kecacapan Sekaligus Misalnya Nanti ada Kalianan Kayak Pantap Previa Dan sebagainya Terus Di trimester tiga nih Baru kita nanti Dapat FL Atau namanya Framework Leng FL Kita juga bakal Lihat Tanda-tanda Persalinan Atau Misalnya Nanti ada penyulit Di persalinan Ini kelihatan Di trimester tiga Oke Gitu ya Oke Next Kita lanjut ke Perhitungan Usia kehamilan Nah Ini penting banget Kenapa Karena kita tuh Kadang ada beberapa Soal yang kita Diminta buat Nge-assess ya Kira-kira ini Tinggi fundusnya Itu sesuai gak sih Sama usia kehamilannya Ya makanya Romus Bartoloma itu Sangat amat membantu Ini sedikit intermezzo Aja ya cerita Dulu tuh Di UKPPDku Itu ada soal Dimana Rata-rata teman-teman Jawabnya Dia tuh Abortus Ya abortus Cuma disitu aku lihat Kalau ternyata Tinggi fundus uternya itu Di atas usia kehamilan Berarti apa yang mungkin Dia malah kemudian Mau lahir dari dosa Karena dia Lebih besar ya Dari usia kehamilannya Ya kalau mau lahir Kayak gitu Sehingga nanti Tata laksananya Rata-rata teman-teman Tadi jawabnya itu Tata laksan abortus ya Nah terus cuman Sebagian kecil aja Yang sadar Kalau itu usianya Gak sesuai Tfunya gak sesuai Dengan usia kehamilan Terus kita jawabnya Tata laksananya Buat maulat Nah jadi krusial banget ya Buat mengerti Pergitu usia kehamilan Dan salah satu cara Yang paling efektif itu Dengan rumus Bartolomew Ya Jadi rumus Bartolomew ini Dia itu membandingkan Antara Tfu Yang tinggi Pulis uteri Dengan Umur kehamilan Kita juga gak perlu Ngafalin semuanya ya Yang perlu dihafalin Cuma ada tiga Yang pertama Umur kehamilan yang Setinggi simfisis Ya Kedua Umur kehamilan yang Setinggi umbilikus Yang ketiga Umur kehamilan yang Setinggi Prosesus sivoid Nah Ini ya Jadi tiga ini aja nih Jadi kalau Sintisis Setinggi simfisis Berarti dia itu 12 minggu Ini weeks ya 12 minggu Kalau setinggi umbilikus Itu 22 minggu Ada yang bilang 20 Ada yang bilang 24 Kita ambil tengah tangannya 22 Terus kalau setinggi Prosesus sivoid Itu setinggi Ukurannya 38 Minggu Ya ini harus hafal Kalau yang ini 12 22 38 Kalau yang lain Itu nanti ngikut Misalnya nih Nanti dibilang Misalnya Oh tingginya itu Di antara umbilikus Dan simfisis Oh berarti dia Sekitar 16 minggu Oh atau dia Di antara Prosesus sivoid Dengan umbilikus Oh berarti di atas 32 Terus gimana Kalau yang lain-lain Nanti itu rata-rata Bilangnya gini Misalnya dia bilang Setinggi 3 jari Di atas Umbilikus Berarti sekiranya-kiranya berapa? 28 Ya Biasanya gitu Yang penting itu nanti Patokannya Sivisis Umbilikus Dan proses sivoid Nah terus ini ya Jadi 40 minggu itu Lebih rendah Daripada 38 Kenapa? Karena dia udah masuk PAP Ketika kepala udah masuk PAP Pasti dia akan lebih turun ya PFE-nya Gitu Oke Nah selanjutnya Yang sering ditanya juga Adalah tentang HPL ya Kita ditanya Kapan sih HPL Atau Hari Perkiraan Lahir Nah Ada dua rumus ya Yang terkenal nih Yaitu rumus Negel Dan rumus Parih Nah Cuma ada syaratnya nih ya Teman-teman Ntar Kita pakein aja Oke Bentar Jadi Kalau kita misalnya Mau ditanya gitu ya Kapan sih HPL-nya Yang pertama kita harus tau dulu Yaitu HPHT-nya ya Atau hari pertama Hight terakhir Ini agak Ini ya Pen-nya Ntar Hari pertama Hight terakhirnya Nah Jadi inget ya Kalau sikus menstruasi itu Dia itu kalau normal Itu sikusnya 28 hari 28 hari itu terbaginya kayak gini 0 sampai sekitar 7 hari ya Itu adalah periode menstruasi Nah Selama menstruasi Itu folikel kita kebentuk Nanti dia akan ovulasi Jadi barengan ya Pembentukan folikel dengan menstruasi itu Dia akan ovulasi di hari ke-14 Benar ya Nah Terus nanti Kalau misalnya tidak dibuahi Dia akan luruh nih Di hari ke-28 Terus dia hight lagi Jadi Hari pertama hight terakhir itu Itu bukan waktu kelar ya Bukan waktu kelar hight Tapi waktu dia mulai hight Jadi hari pertama Dia memulai hight-nya Itulah hari pertama hight terakhir Itu harus dibelaskan ke ibunya ya Biar gak salah Terus Kalau kita mau ngukur Pakai rumus negel dan pari Itu ada syaratnya Syaratnya Hight-nya itu harus reguler Hight-nya harus reguler Ini syarat mutlak Ya siklusnya boleh 28 Boleh selain 28 Bisa misalnya di bawah 28 Atau di atas 28 Tapi yang penting dia reguler Reguler itu berarti sebulan sekali Pasti hight Kalau misalnya dia gak reguler Terus gimana Berarti gak bisa Ya kalau dia gak reguler Dia harus cek umur kehamilan Pake USD Ya gak bisa pake rumus ini Oke Sekarang kita akan Ngomongin negel sama pari Sebenernya Kedua rumus ini tuh mirip Khasnya kedua rumus ini tuh mirip Yang membedakan cuman Kalau negel ini Memang kursus untuk yang Siklusnya tuh normal 28 hari Ya kalau pari itu Yang selain 28 hari Tapi dua-duanya tetep ya Harus reguler Oke Nah rumusnya itu adalah Hari gitu ya Plus 7 Bulan Min 3 Tahun Plus 1 Ini untuk yang jumlah Yang bulannya itu Lebih dari 4 Misalnya apa lebih dari 4 itu Berarti Lebih atau sama dengan 4 Jadi April ke atas ya Kenapa? Karena kalau misalnya Kita Pakainya April ya 4 gitu 4 kurangin 3 Berarti 1 Berarti bulan Januari Ya Sedangkan Kalau misalnya kita Pakainya itu Bulan Maret Nanti kurangin 3 Bingung ya Terus jadi apa Makanya ada rumus yang kedua Rumus yang kedua itu Sebenernya sama sih H plus 7 Nanti bulannya itu Kita tambahin 9 Terus tahunnya itu Kita tambahinnya 0 Ini untuk yang bulannya Kurang dari 4 Jadi cuman 3 ya Januari, Februari Atau Maret Gitu Oke Bedanya apa dengan pari? Bedanya itu cuman di harinya aja Ya Jadi Kalau pari Tadi ya Dibagi jadi 2 Negel Sama pari Negel itu Untuk yang siklus 28 hari Pari itu Yang siklusnya Itu bukan 28 hari Oke Tadi ya H plus 7 B min 3 T plus 1 Yang ini H plus 7 B plus 9 T plus 0 Ini untuk bulan Yang lebih Atau sama dengan 4 Ini yang bulannya Kurang dari 4 Misalnya contohnya nih Misalnya kita HPHT-nya Misalnya contoh ya HPHT-nya Misalnya 2 Bulan Mei Ya Tahun 2020 Terus kapan HPL-nya Ini bulan Mei kan berarti Bulan keberapa? Bulan kelima ya Bulan kelima ya Berarti 2 2 plus 7 Jadi 9 5 min 2 5 min 2 Berarti 5 min 3 Berarti 2 ya 2 itu adalah Februari Tahun plus 1 Berarti 2021 Beda sama nanti Yang bulannya Kurang dari 4 Misalnya Kita pakenya 5 5 Maret 2020 Kapan HPL-nya? 5 plus 7 12 Bulannya tapi Maret nih 3 Berarti plus 9 Ya 9 plus 3 Berarti Desember ya Karena 12 Terus nih 2020 Tetap ya Karena dia T plus 0 Itu aja bedanya Sebenernya Oke Kalau pari Itu dia tuh H Plus Siklus Dikurangi 21 Bulannya sama Ya Yang bawah ini juga sama B plus 9 T plus 0 Yang bedain cuman ini Hari Plus siklus Min 21 Maksudnya gimana tuh? Gini Misalnya Tadi kan Siklusnya bukan 28 Siklus bukan 28 Itu kan bisa Lebih kecil Atau lebih banyak Misalnya nanti Ada orang yang Siklusnya 25 hari Atau ada orang yang Siklusnya 30 hari Jadi nanti Rumusnya menjadi H plus Siklusnya 25 Berarti Dikurang 21 Berarti nanti H nya H plus 4 Atau Misalnya yang 30 hari Berarti H plus 30 Dikurangi 21 Berarti H plusnya H plus 9 Gitu Jadi bukan H plus 7 H plus 7 ini pun Itu dapat dari rumus Siklus ini Kok bisa Iya nih H plus Siklus ya Dikurangi 21 Berarti H plus 28 Kurang 21 Berarti H plus 7 Jadi H plus 7 ini juga Didapatkan dari rumus Pari sebenarnya Cuma dimodifikasi Biar lebih Keinget ya Karena rata-rata kan Wanita 28 hari Siklusnya Gitu Kayak gak bingung ya Buat ngitung Nagel dan Pari ya Cuma sekali lagi Ini hanya bisa digunakan Kalau misalnya Siklus heightnya Redule Oke Kita balik dulu Nah Sekarang Teman-teman Siap-siap di chat ya Kita coba Aku mau lihat Teman-teman Sudah memahami Atau belum Misal Ada wanita HPHT-nya 21 Mei 2019 Siklus heightnya 21 hari Itu berarti HPL-nya Kapan Yuk Coba Dihitung Aku tunggu di kolom chat ya Gak apa Agak pelan-pelan Gak apa-apa Oke Hayron 21 Budan 2 2020 Oke Yang lainnya Oke Adisti Yang lain Oke Putra Oke Jawaban yang sama ya 21 Februari 2020 Ada lagi Yang mau menjawab Ada lagi yang mau menjawab Ada lagi yang mau menjawab Kita lihat dulu nih Siklus Berapa sih 21 hari Berarti bukan 28 ya Jadi kita pakai romus Pari Romus pari tadi Berarti HPHT Gak langsung plus 7 ya Jadi bukan HPHT Tapi HPHT Siklus Dikurangi 21 Nah Siklus dia itu 21 Berarti jadinya gimana HPHT 21 Kurangi 21 Gitu Berarti HPHT 0 ya HPHT 0 Berarti yaudah Pasti harinya sama Kalau ini 21 Ya nanti berarti Akan 21 lagi Ya karena HPHT 0 Oke Terus May May itu bulan keberapa Bulan kelima Berarti kalau bulan kelima Kita pakai yang Min 3 ya 5 Min 3 Sama dengan 2 Bulan 2 adalah Bulan Februari Terus T nya kalau Min 3 berarti Plus 1 ya Jadi ini 2020 Oke Bener ya Berarti 21 Februari 2022 Sambil sini Ada yang masih bingung Aman ya Oke Kita lanjut Kita lanjut ke Antenatal care Kalau misalnya melakukan Antenatal care Yang pertama itu Yang harus diperiksa apa Yaitu TF2 ya Atau tinggi Fundus uteri Tapi tinggi Tinggi pulus uteri ini Baru bisa diukur Rata-rata Di umur kehamilan 20 minggu Ya 20 minggu kan Sekitaran Umbilikus ya Nah ini biasanya Yang paling enak Untuk di Cek Kalau di bawah itu Biasanya masih Kurang-kurang bisa Terus Diaje-jeje ya Bisa pakai Lernak Bisa pakai Doppler ya Tadi normalnya Terus pemeriksaan lab Nah yang pertama itu Biasanya triple elimination Itu wajib banget Ya kita mau ngecek Infeksi HIV Sifilis ya Penyakit luar seksual Dan hepatitis B Dengan cek HBS-AB Bisa kader HB ya Buat ngecek anemia Atau enggak Kalau kader Dan resus ya Buat ngecek Ada inkompabilitas Atau enggak USG Tadi ya Udah dipelajari Kita tiap trimester Itu emang ada Fungsinya seti-seti Bisa usia Trimester Satu ya Buat ngecek Usia gestasinya Kalau umur kehamilan selanjut Itu bisa anomali Atau kecacatan Terus Yang paling penting juga Dianatakan apa Leopold Ya Leopold Leopold 1 2 3 4 1-3 Itu masih menghadap Ke kepala ibu Ya Yang satu Yang Leopold 1 Kita ngecek Apa yang ada di fundus ya Di fundus ada apa sih Ya Pakai dua tangan Kalau Leopold 2 Kita cari di Samping ya Kita cari di samping Ada apa di samping-samping Terus Kalau Leopold 3 Kita cari Apa yang ada di bawah ya Bagian terbawah jenis itu apa Berarti ini yang disyam Fasis Sekaligus tadi ya Kita Mobility-nya Goyang atau enggak Kayak tadi yang dibilang ya Goyang atau enggak ini Bisa buat ngecek Dia itu udah masuk PAP atau belum Kalau Leopold 4 Kita menghadap Ke kaki ibu Ke kaki ibu Kita ngecek Dia ini nanti Convergen Atau divergen ya Mau ngecek Dia itu udah masuk PAP atau belum Oke Sekaligus kita Ngecek ulang Bagian terbawah jenisnya Terus Berapa kali sih ANC Jadi ANC itu minimal Empat kali ya Empat kali Jadi Di trimester 1 Sekali Di trimester 2 Sekali Terima kasih Terima kasih.